Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kebetulan saya ada ini ya karakter cte cte f609 yang versi tiga ini ya ini akan saya coba untuk setting dijadikan akses point ya langsung saja ya rokan powernya dulu ya adaptornya nih nyala ya nyala terus hubungkan visi ke bebas ya pot lan 1234 boleh bebas saya hubungkan di ether 4 tahu sambil tunggu nyala ya ini belum nyala yang lan 4 ini udah nyala ya ya untuk langkah pertama buka browser ya bebas kompisa Mozilla bisa ya buka browser ketikan IP defaultnya sih jt-nya ya ini IP defaultnya 192 168 1.1 ya ini untuk username-nya sebelumnya admin passwordnya telekom dsu123 ini ya user admin passwordnya telekom dsu123 ini t-nya besar ya langsung masukkan ya amin ya langsung login nah tampilannya seperti ini ini yang versi tiga ya jt-e f609 versi tiga untuk langkah pertama pergi ke Network Network pada bagian ini ya one connection ini ya one connection connection namenya ini pilih yang red one terus new connection name bebas saya akan kasih nama dan Wifi dan untuk ini link tipenya ini diubah ya jadi IP untuk IP versinya empat dan IP IP tipenya di ACP enak pernah dicentang ya seperti ini ya kurang lebih setelah ini udah seperti ini klik create tulis input legal karakter enggak boleh pakai ekspansi kayaknya setelah ini one connectionnya dibuat pergi ke port binding masih di network ya port binding nah ini yang udah dibuat tadi ya ini bisa dicek list semua ya untuk lan satu lan dua lan tiga dan lan tempatnya dan SSID satu ini cintang semua gini enggak papa kalau cuman SSID satunya yang dicentang juga enggak papa ya setelah ini dicentang klik submit Oke setelah ininya percintang pergi ke bagian yang Wieland Wieland ini untuk nama Wifi nya ya nama Wifi nya ini untuk modenya biarkan ya yang BGN untuk bandwidthnya pilih 20hca untuk channelnya ini bisa disesuaikan ya usahakan jangan auto ya biar tidak tidak berubah-ubah ini saya akan pilih yang channel 8 nah seperti ini langsung klik submit submit ini tadi kan di basic sekarang ke SSID setting nah ini untuk SSID namenya disesuaikan ya dengan hotspot kalian saya akan beri nama buat contoh kf-kf gitu aja dan Wifi gitu nama Wifi yang buat potran ya nama SSID nya kalau sudah langsung submit ini SSID setting udah sekarang ke security ya security seperti ini untuk mounted mounted authentication tipennya ini di Open saja ya Open submit Oke kalau sudah ke bagian LAN ya bagian LAN dan pergi ke motor lewat ya lanjutnya pergi ke bagian LAN ini klik pada DHCP server ini ya DHCP server jangan lupa ini enable DHCP nya di unchecklist atau centangnya dihilangkan untuk LAN IP addressnya ini full boleh dirubah boleh ini berhubung hotspot saya menggunakan IP 3030 ini untuk akses poinnya juga akan saya kasih IP ya 30.18 nih kalau mau diubah ya untuk kalau enggak diubah enggak papa sebenernya nih kalau mau diubah terus pada start dia DHCP start IP addressnya ini bisa diganti ya kan IP nya udah berubah ganti 30 30 20 sampai 30 30 254 dah gini aja langsung klik submit ini udah jadi ya udah bisa digunakan jadi akses poin hotspot poceran ya ini akan saya coba ya untuk colokan ya cek dulu ya apakah SSID nya udah muncul ya untuk SSID nya ini udah muncul ya Kang Wifi tapi belum bisa tersambung ya karena ini belum ditancapkan bagian yang dari mikrotiknya bisa dilihat ini bagian kanan bawah ini masih tanda seru ya ini cuman ikan yang ke visi ya sekarang kan saya sambungkan ke yang dari mikrotik ya ini ya bebas pot satu dua boleh dua boleh tiga boleh empat boleh colokan di pot satu nih lan satu dah di teks ya kembali ke sini ya ini bisa kita enable disable ya untuk potlannya atau bisa juga dicaput dan dicolok lagi ya ya ini langsung konek ya ke jaringan hotspot ya coba ya ini udah jadi akses poinnya untuk jte f609 yang versi 3 ya sangat mudah ya untuk settingnya jte f609 dijadikan akses poin ya mungkin cukup sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih